Dari yang gue temukan ada kurang lebih 12 kasus peristiwa pelanggaran hambrat di masa lalu yang belum terjamah sama sekali di era kepemimpinan Jokowi. Dua di antaranya yang paling fenomenal ialah peristiwa kerusuhan Mei 1998. Sekaligus tragedi Trisakti 1 dan 2 di tahun 1999. Oh iya ada satu lagi Pak, tragedi Kudatuli tahun 1996 harusnya masuk ke dalam kasus pelanggaran hambrat. Karena kasus Kudatuli bukan serta-merta urusan internal partai. Pemerintahan Jokowi tidak hanya gagal mewujudkan sembilan janji yang tertuang pada Nawacita. Namun Jokowi pun sudah gagal mewujudkan cita-cita reformasi. Mulai dari rusaknya konstitusi, hancurnya demokrasi, hingga ketidakseriusan Jokowi menyelesaikan kasus pelanggaran ham yang terjadi di Indonesia. Pemerintah Presiden Jokowi dinilai gagal menuntaskan kasus pelanggaran hambrat. Hal ini dibuktikan dengan terus dilanjutkannya mekanisme penyelesaian pelanggaran hambrat non-judisial. Tetapi melupakan aspek pengungkapan kebenaran dan pengadilan ham. Isu pelanggaran ham di masa lalu harus terus digaungkan agar generasi muda Indonesia mengetahui peristiwa kelam sejarah Indonesia yang seakan ingin dikubur oleh para elit politik. Perlu diketahui terdapat beberapa kasus pelanggaran ham berat di masa lalu yang belum terselesaikan di masa pemerintahan Jokowi dan merupakan janji yang tertuang dalam Nawacita. Dari yang gue temukan ada kurang lebih 12 kasus peristiwa pelanggaran ham berat di masa lalu yang belum terjama sama sekali di era kepemimpinan Jokowi. Dua diantaranya yang paling fenomenal ialah peristiwa kerusuhan Mei 1998. Sekaligus tragedi terisakti 1 dan 2 di tahun 1999. Oh iya ada satu lagi Pak, tragedi Kuda Tuli tahun 1996 harusnya masuk ke dalam kasus pelanggaran ham berat. Karena kasus Kuda Tuli bukan serta-merta urusan internal partai tetapi merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia dalam dunia perpolitikan. Pada kasus Kuda Tuli jelas dan nyata terjadi pelanggaran kemanusiaan yang menyebabkan 5 orang tewas, 149 luka-luka dan 23 orang hilang. Ingat Pak Jokowi, tragedi Kuda Tuli 1996 merupakan tonggak lahirnya reformasi. Bukankah Pak Jokowi adalah saksi hidup bahwa sejarah mencatat ada anak seorang tukang kayu yang akhirnya bisa menjadi seorang presiden. Asal kalian semua tahu yang menyuarakan pelanggaran ham hingga detik ini bukan hanya sekedar para aktivis ham tetapi masih banyak keluarga korban yang hingga detik ini masih terus mencari keadilan. Termasuk gue sendiri yang merupakan anak korban penembakan misterius atau yang dikenal Petrus 1982-1985. Sebagai anak korban Petrus sendiri hingga detik ini gue sama sekali belum pernah mendapatkan keadilan. Ya mungkin Bapak bukan keluarga korban jadi Bapak tidak merasakan apa yang dirasakan keluarga korban yang harus kehilangan tanpa ada kejelasan hingga detik ini. Sehingga maaf saya menilai rasa empati Bapak tidak ada sama sekali. Ingat gue tahu meskipun Jokowi telah berhasil membuat satu pengadilan ham untuk menyelesaikan peristiwa Paniai di Papua tahun 2014 terkait penyelesaian ham berat di masa lalu bukan serta merta sudah mampu menuntaskan kasus-kasus pelanggaran ham yang terjadi. Masih sangat banyak kasus pelanggaran ham yang hingga detik ini belum selesai termasuk penyelesaian non-judisial yang pada realitanya proses penyelesaian non-judisial yang dijalankan diwarnai berbagai macam kendala. Hal ini sebagai bukti nyata bahwa pemerintahan Jokowi masih belum secara serius menjadikan penyelesaian pelanggaran ham berat sebagai agenda skala prioritas. Gue jadi ingat pada awal Januari 2023 Jokowi telah memutuskan bahwa pemerintah akan menempuh penyelesaian non-judisial yang fokus pada pemulihan hak-hak korban tanpa menegasikan mekanisme judisial. Jokowi mengatakan pelaku pelanggaran ham berat masa lalu adalah aparat negara alat-alat bukti katanya sudah ada di tangan pemerintah. Lalu pertanyaan saya Pak, kenapa hingga detik ini belum juga selesai Pak kasus pelanggaran ham? Sehingga gue melihat adanya implementasi non-judisial justru membuka lembaran baru bagi fenomena impunitas. Jujur aja Pak Jokowi, kalau saya secara pribadi menolak penyelesaian non-judisial dengan pertimbangan bahwa penyelesaian non-judisial akan melanggengkan impunitas. Tetapi karena saya hanya rakyat biasa, ya suka tidak suka harus tuju. Dengan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 tentang tim penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu. Dan impres nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi mekanisme penyelesaian non-judisial pelanggaran ham berat. Kenapa gue tadi katakan bahwa penyelesaian non-judisial justru membuka lembaran baru bagi fenomena impunitas? Gue kasih bukti nyata ketika, garis bawahi, ketika Jokowi memberikan gelar kehormatan Jenderal Bintang 4 kepada Pak Prabowo Subianto yang diduga salah satu orang yang terlibat pelanggaran HAM 98. Apakah yang Bapak lakukan bukan impunitas? Tolong dijawab Bapak Jokowi yang terhormat. Menurut gue seharusnya Jokowi tidak melakukan itu. Karena jelas tindakannya ini bukan hanya sekedar menyakiti keluarga korban tetapi ini sebagai upaya politik impunitas kepada pelaku pelanggaran HAM yang mana seharusnya Jokowi menyeret dan mengadili mereka yang diduga terlibat pelanggaran HAM di pengadilan HAM ad hoc. Ingat Pak Jokowi, bentuk penyelesaian non-judisial itu tetap harus disertai dengan pengungkapan kebenaran bukan hanya sekedar fokus pada pemulihan hak-hak korban dan memberikan fasilitas kepada keluarga korban karena sesungguhnya yang keluarga korban inginkan bukan itu tetapi keadilan atas korban. Keadilan bagi korban hanya bisa terpenuhi jika ada pengungkapan kebenaran, adjudikasi terhadap pelaku, reformasi institusional, dan pemenuhan hak-hak korban. Undang-Undang nomor 26 garis miring 2000 tentang pengadilan HAM secara mekanisme penyelesaiannya jelas yaitu dari Komnas HAM melakukan penyelidikan lalu kejaksaan agung menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan. Bila hasil penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung terbukti terjadi pelanggaran HAM berat maka DPR RI membuat rekomendasi agar Presiden menerbitkan Kepres Pembentukan Pengadilan HAM ad-hoc. Dengan kegagalan Jokowi menyelesaikan kasus pelanggaran HAM seperti kasus pelanggaran HAM 98 yang kita semua sama-sama tahu dengan Jokowi memberikan gelar kehormatan kepada salah satu orang yang diduga terlibat maka gue menilai Jokowi pun menjadi bagian dari pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu karena bukan hanya sekedar sudah lalai menjalankan nawacitanya tersebut tetapi Jokowi sudah membela orang yang diduga pelaku Jokowi yang memiliki kekuasaan tetapi justru membiarkan atau mengabaikan semua peristiwa tersebut. Oh iya selain gagal menuntaskan kasus pelanggaran berat secara menyeluruh berbagai peristiwa perampasan terhadap hak fundamental warga negara pun masih terus terjadi seperti masih adanya extra judicial killing hingga praktik perdagangan orang pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan kepercayaan juga masih terjadi sepanjang pemerintahan Jokowi termasuk kebebasan rakyat dalam bersuara melalui berbagai macam bentuk pembungkaman instrumen hukum pidana dengan mudahnya disalahgunakan untuk membungkam para pembelaham dan aktivis yang kerap kali mengkritisi kebijakan pemerintah masa depan seperti apa bisa kita impikan jika menyelesaikan persoalan masa lalu saja tidak mampu ingat kita punya hutang sejarah pada generasi muda jika masa lalu tidak pernah kita ungkapkan jika seluruh pelaku kejahatan HAM tidak pernah diungkapkan maka anak cucu kita tidak akan pernah tahu bagaimana rezim orde baru berkuasa ingat jika persoalan pelanggaran HAM tidak pernah diungkap kita sama saja memelihara semak belukar impunitas ketidakadilan akan terus menerus dan meraja lela pesan saya untuk generasi genzi atau milenial jangan pernah melupakan sejarah walaupun kalian tidak pernah merasakan peristiwa demi peristiwa tersebut kalian memang tidak merasakan kondisi bagaimana dulu para aktivis diculik bahkan dibunuh tetapi sebagai anak bangsa sudah seharusnya kalian mengetahui sejarah pelambangsa ini mungkinkah Jokowi mampu menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM di sisa masa jabatannya yang kurang lebih 3 bulan salam revolusi cinta minum dulu ya kopinya selamat menikmati